Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Waalaikumsalam Kenapa sayang? Pek! Masa sih? Ya ampun kok burung kita berisik sih justru Dia itu kalo manesin mobil pagi-pagi berisik Burung kita kok disalahin Masa iya? Enggak dong kotorannya Enggak mungkin sampai rumah tetangga kita Orang kita pake popok burungnya Enggak mungkin itu udah terjaga itu Dia suka ngada-ngada itu Mak Bilangin sama dia Kita itu udah punya burung sebelum dia punya Aduh Bagus banget ngelepon Ngapain sih ngomongin burung lagi Tetangga saya Ya tiba-tiba ngomel-ngomel sama istri saya Katanya burung saya mengganggu Mengganggu Kenyamanannya dia Suaranya berisik banget katanya Emang sih saya akuin Semenjak burung saya pake behel Itu emang lebih berisik dari hari biasanya Burung pake behel emang burung bisa pake behel ya bang? Oh jadi pake behel Oh keren ya burungnya Terus alasan lagi kata tetangga saya Kotoran itu kemana-mana Enggak mungkin kotorannya kemana-mana Bisa jadi bang? Burung saya pake popok bunda Gak mungkin Eh buat banget pake popok Pesel banget Pake popok kalau bunda main ke rumah saya Burung-burung saya semua pada pake celana Oh gitu Kok diketawahin kamu arrohim kamu semena-mena deh Oh gitu Sekalian saya mau nanya nih Sekaliannya kita boleh gak sih melihara hewan peliharaan? Wah kita bahas aja tuh burung Boleh Boleh juga nih sebelum kita bahas Saya mau nyapa dulu bunda yang ada di studio Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Bunda yang ada di studio dari mana? Bukasih 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 Ya udah Udah Ya gak apa-apa lah Dari Indonesia-Indonesia juga ya Nah seperti biasa di Assalamualaikum bunda ini Akan membahas permasalahan sehari-hari nih Hari ini kita akan membahas tentang hewan peliharaan Dan kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa Ada juga teman-teman dari Arohim Langsung aja nih bunda Boleh gak sih sebenernya dalam Islam punya hewan peliharaan? Silahkan bunda Bunda Nada udah jauh aja Tulis aja duluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayumiddin wa baadbun Ya Bunda Iya Masyur di kalangan umat Islam Ada sahabat nabi yang bernama Abdul Syams Yang punya kecintaan kepada kucing Semula namanya Abdul Rahman bin Sakhar Namun suatu hari Ketika ia sedang memberikan makan Merawat seorang anak-anak kucing yang begitu mungilnya Dibanggillah oleh baginda Nabi Muhammad SAW Wahai Abu Hurairah Apa tuh? Bapak seekor anak kucing Jadi inilah dalil diperbolehkannya Kita mempelihara hewan di dalam rumah Kucing Tentunya hewan-hewan yang memang dihalalkan Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara ngurung kucing Nah Tuh kucing dimasukin ke dalam kamar Dikerem sama dia Gak dikasih makan Gak dikasih minum Oleh karanya Apapun binatang yang kita mau piara Perhatikan Rawat Dan penuh kasih sayang Jangan pengen kita Ngmiaranya doang Gak ngasih makan Gak ngasih minum Itu yang zolim sama binatang Hatta binatang sekalipun Perlu kita berikan akhlak Perlu kita perlakukan dengan baik Jadi boleh kita memelihara di dalam Islam Selagi kita tentunya memperhatikan si hewan ternak tersebut Benar